Terima kasih Anda masih bersama kami, aturan naik kereta api tanpa perlu rapid test antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan kini sudah berlaku di stasiun kereta api Bojonegoro. Aturan ini disambut baik oleh penumpang kereta api setempat. Aturan naik kereta api tanpa perlu rapid test antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan kini sudah berlaku di stasiun kereta api di Bojonegoro pada Rabu pagi. Para calon perumpang yang datang ke stasiun kereta api setempat hanya perlu melakukan skan menggunakan aplikasi peduli lindungi dan dipastikan sudah vaksin dosis kedua atau vaksin booster. Aturan ini diterapkan setelah adanya surat edaran dari Satgas COVID-19 Nasional dan Kemenhub tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 tertanggal 8 Maret 2022. Dalam surat edaran tersebut pelaku perjalanan dalam negeri baik yang menggunakan kendaraan umum seperti kereta api, pesawat maupun kapal laut sudah tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes antigen maupun PCR negatif. Dengan catatan, calon perumpang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua atau vaksin booster. Namun untuk calon perumpang yang masih vaksin dosis pertama, diwajibkan untuk tetap menunjukkan hasil tes antigen dan PCR dengan ketentuan jangka waktu dikeluarkannya surat tes. Untuk aturan yang terbaru ya, SEL25 itu mulai kemarin diberlakukan tanggal berlaku mulai tanggal 8 Maret tahun 2022. Untuk yang vaksin lengkap itu ini berarti yang untuk vaksin yang lengkap artinya vaksin satu dan dua minimal itu. Sungguh-sungguh kalau sudah booster itu tidak diwajibkan untuk antigen ataupun PCR yang berlaku 3x24 jam. Untuk usia anak di bawah 6 tahun, harus didampingi orang tua, tapi tidak perlu adigen, juga tidak perlu vaksin. Tapi harus didampingi orang tua dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Aturan ini disambut baik oleh para penumpang kereta api di stasiun Bojonegora. Sebagai upaya sosialisasi kepada penumpang kereta api, pihak stasiun memasang beberapa pengumuman di beberapa studut stasiun. Ibu sudah tahu kalau sejarah jauh sudah tidak diwajibkan PCR? Iya. Berarti kami ini perjalanan tanpa PCR ya? Iya. Tahunya Ibu dari mana? Dari berita. Ada ya, ada yang sudah diberikan. Pendapatnya Ibu sendiri di mana terkait ke PCR? Ya senang banget ya, dimudahkan penumpang. Karena kan kita juga sudah di vaksin ya kan. Jauh lebih memudahkan. Karena kalau pakai itu, kayak sepatut rasanya. Oh iya. Itu Jody Aldian, JTV Bojonegora.